salam selamat pagi berjumpa lagi dalam rehat renungan harian Toraya edisi hari Rabu 2 Oktober 2024 kita akan belajar firman Tuhan tapi maris sebelumnya itu kita berdoa terima kasih Tuhan Tuhan sudah menjaga kami tidur sepanjang malam dan kami sudah bangun di pagi hari ini kami akan memulai segala kegiatan korunia Tuhan kepada kami masing-masing di hari ini kami akan mendasarnya dengan belajar firmanmu berkati kami semua yang belajar firmanmu Tuhan berkati hambamu yang terbatas ini ampuni semua salah dosa kami Tuhan akan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin bahan firman Tuhan kita hari ini Matius 18 ayat 6 sampai 9 tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepada aku lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lahirnya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut celakala dunia dengan segala penyesatannya memang penyesatan harus ada tetapi celakala orang yang mengadakannya jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau penggallah dan buanglah itu karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal jika matamu menyesatkan engkau cungkillah dan buanglah itu karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua Amin judul perenungan kita setia di jalur misi Kristus misi ala dalam misi Kristus sangat jelas yakni agar dunia tidak binasa dan berpoleh hidup yang kekal misi ini kemudian diwariskan kepada gereja karena itu perhatian utama gereja adalah hidup dalam rangka misi tersebut singkatnya hidup gereja semuanya dalam rangka agar dunia tidak binasa dan agar dunia berpoleh hidup yang kekal Allah telah memulai pencarian manusia yang dalam kejatuhan dan terus mencari manusia yang tersesat puncak upaya pencarian Allah dinyatakan melalui kedatangan dalam diri Tuhan Yesus ia mencari dan memanggil manusia yang tersesat Allah tidak ingin manusia tersesat karena itu Yesus mengajarkan sekaligus memperingatkan agar semua orang dengan sungguh memperhatikannya walaupun dalam kenyataannya ada orang yang tidak menyambut kedatangannya dan menyesatkan tetapi penyesatan pasti ada namun celakalah orang-orang yang mengadakannya hanya domba yang bisa tersesat jika domba sesat maka anak-anaknya juga akan tersesat sifat dan tindakan yang buruk dan yang tidak memperhatikan keteladanan bagi anak-anak akan memunculkan penyesatan menyambut Yesus Kristus dengan sungguh tanpa melalui penyambutan kepada anak dalam keteladanan sebaliknya mengabaikan dan memberikan contoh buruk kepada anak merupakan penolakan terhadap Yesus ia tidak menginginkan manusia tersesat di dunia ini dan berakhir pada maut sekali lagi intimisi Allah bagi dunia yaitu agar dunia tidak binasa dan agar dunia beroleh hidup yang kekal refleksi dari sebuah komunitas penginjilan mengatakan sudah lebih 2000 tahun inkarnasi Yesus namun setiap hari masih begitu banyak jiwa yang menuju ke liang kubur tanpa mengenal Kristus pertanyaan pentingnya adalah masihkah kita berada di jalur inti misi Allah dalam Yesus Kristus amin kita berdoa terima kasih Tuhan firmanmu mengingatkan kami agar kami setia di jalur misi Yesus Kristus misi agar dunia tidak binasa dan misi agar dunia memperoleh hidup yang kekal terima kasih firmanmu Tuhan boleh mengingatkan kami di dalam surga ampuni hambamu jika ada motivasi hambamu hari ini yang tidak seturuh dengan gendak Tuhan kami membawa seluruh kehidupan kami hari ini dalam tangan kasih Tuhan berkati kami semua Tuhan berkati kami yang bekerja bersekolah belajar agar kami boleh melaksanakan tugas tanggung jawab kami dengan penuh tanggung jawab kami berdoa bagi yang sakit boleh engkau sembuhkan yang berdua boleh engkau hiburkan pelayan-pelayan Tuhan ibu pendidik sekeluarga penatua diakin pengurus OIG guru-guru sekolah minggu berkati dalam pelayanan pekerjaan mereka masing-masing pemerintah kami engkau berkati Tuhan ampuni semua salah dosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin Tuhan berkati kita semua shalom selamat menikmati